Cepet banget, langsung ganti ya. Iya kan? Itu juga jean. Oh kan tiba-tiba gerah ya. Kenapa ya? Yang ini malah kamu yang gerah! Ak! Aku suka banget deh kamarnya. Kamarnya laki banget, very simple. Ini ada foto alhamdulillah akhirnya. Tuh Beb, kalo kamar laki-laki tampan itu pasti rapi nih! Kayak kamarnya Asyarul! Dan gue kenapa sendiri terus? Karena semua harus asesi anak-anak gue. Begitu yang paling besar umur berapa? Ini yang paling besar sekarang 12 tahun, Ini kedua sepuluh, ini delapan sekarang. Ini mereka tahun lalu ini masih. Kangen gak sama anak A? Kangen, kangen. Dan gue tuh seneng sebetulnya ribetnya pagi-pagi beresin mereka mandiin apa segala macem. Oh gitu. Jadi pas sendiri itu jadi kayak ada kurang apa ya. Cuman kan perjanjiannya gue ada seminggu tiga hari. Oh gitu. Oh udah ada perjanjian ya? Ada. Tapi ini Kak Su... Ini tinggi banget sih, sama A tuh cuma pekan dikit. Iya emang tinggi. Tinggi banget gue juga ini, aduh beli kasurnya ketinggian. Cuman enak. Iya sih. Aduh, gue tuh disini bisa tidur kalau di... Oh iya bener, enak loh. Siapa aja udah tidur di kasur ini? Gue sama anak gue. Udah itu aja? Iya, sama bokap gue pernah. Oke, udah nih bener nih. Nah A, Mas Arul ini kan udah banyak main sinetron. Sinetron apa sih yang paling pekerasan untuk A, Sarul? Sinetron apa ya? Pernikahan dini mungkin? Oh iya A, yang sama harus pernikahan itu ya? Nah, sama Jalan Lain Kesana yang gue jadi ustad. Ya dulu, ya rentang 10 tahun itu lah. Dulu kecil-kecil jadi manten juga. Bukan Cinderella. A, gimana sih rasanya pertama kali jadi aktor yang... Menjadi aktor A, A dulu ngetop banget ya kan? Nah. Terus yang paling ala inget tuh apa selama jadi aktor? Hmm... Apa ya? Ehm... Oh itu Jin Danjun sih. Jadi gue tuh dari 96 sampai 2000 ya, sekitar 4 tahun. Itu kan udah... Gue main Jin Danjun itu kan udah semester 4 ya, tingkat 2. Tapi karena karakter yang kayak anak SMA dan gue childish segala macem itu... Tanpa gue sadarin gue jadi kayak ngerasa masuk ke karakter itu dan... Kata temen-temen gue sih, lu jadi kekanak-kanakan gitu lah. Jadi itu gue belajar untuk bisa misahin mana gue pribadi dan nggak. Ah, masih inget nggak dulu main Sinetron dibayar berapa? Pertama kali gue dibayar 500 ribu. Oh, temen dulu mah udah gede dong. Ya, lumayan sih dulu Jin Danjun. Tahun berapa itu? Tahun 95. Oh ya udah gede dong. Tahun 95... Ya... Ya... Ya, so-so. Mungkin ya, nggak tau juga aku. Ya, iya, iya, iya. Dulu-dulu sih memang... Tapi sebenernya kekecilan juga sih, makanya gue akhirnya hengkang. Dari situ kan ada pernikahan dini. Ya, dari pernikahan dini itu yang beng langsung. Disandingin sama Agnes Monika. A-nya diartikel A. Saudi stop umroh. Sarun gunawan bingung. Hingga tak bisa makan. Itu deh. Nah, itu. Klarifikasi A. Ya, tapi gue tau sih. Nikita juga kan rajin ibadah juga. Oh, umroh berapa kali loh. Itu harus sama gue, nanti gue endorse ya. Eh, kalau ibadah nggak perlu di-endorse? Oh, nggak perlu di-endorse. Oke, oke. Yang lain boleh ya. Ya, jadi sekarang ini kan gara-gara virus corona itu. Terus banyak travel yang kebingungan. Karena mendadak tanggal 27 Februari kemarin itu nggak bisa masuk. Tapi alhamdulillah travel aku sih pas nggak ada keberangkatan. Jadi jamaah itu masih belum sampai di Jakarta. Jadi hotel domestik, penerbangan domestiknya juga belum sampai hangus lah. Jadi mereka masih ditahan di daerah masing-masing. Cuma sampai sekarang belum ada kepastian juga kalau kamu berangkat. Sementara jamaah yang terpending itu udah seribuan lebih yang dari travel gue. Jadi mundur nggak tahu sampai kapan. Dan sekarang ini periode dari akhir bulan kemarin sampai mungkin nanti sawak setelah lebaran itu. Mungkin masa reses nggak ada kegiatan di travel bro aja. Tapi kan itu bukan kesalahan akak kan? Ya betul. Ya itu sih sebetulnya beritanya. Maksudnya seandainya gagal terus tidak ada penggantian dari pihak terkait karena adanya cancellation ini. Itu bisa lebih liaran ruginya. Tapi kan gue belum. Maksudnya jangan sampai lah. Karena sekarang ini yang terjadi itu adalah reschedule. Tapi nanti mundur. Entah kapan. Nah aku mau kepoin isi-isi lemari dari Sarul Genawan. Apakah aku akan menemukan sesuatu yang aku inginkan? Nggak ada, ini nggak ada yang spesial.